Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala amdiyai warmasalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam tak lupa pula terlimpah curahkan kepada junjungan kita Yakni Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari jaman zahiliyah menjadi ilmiah Dari yang kufur menjadi bersyukur Dan dari jaman naik onta Alhamdulillah sekarang sudah naik pecah Hadirin yang berbahagia Izinkan saya meminta sedikit saja waktunya di sore hari ini Untuk menyampaikan sebuah kultum singkat dengan judul Remaja dan Islam Hadirin rahimahpumullah Apa yang anda ketahui tentang seorang remaja? Sebagian besar dari anda mungkin berpikir bahwasannya remaja jaman sekarang ini dalam keadaan baik-baik saja Tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu Sudah banyak sekali remaja-remaja yang pergi ke arah yang lebih buruk Dengan melakukan tindakan-tindakan negatif seperti merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan bahkan bun kiri Sudah banyak sekali yang membicarakan mengenai keburukan dari ahlak para remaja Dan pertanyaannya adalah Kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan remaja jaman sekarang ini sudah jauh dari yang namanya fundasi kehidupan Yang ini agama Dan sesungguhnya Rasulullah SAW dikirim ke muka bumi ini untuk membenarkan keseluruhan ahlak Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radiyallahu anhu yang berbunyi Inna ma'abu istu liyotami mamakarimal ahlak Yang artinya sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan kesalahan ahlak Nah hadirin rahimakumullah Seperti yang kita ketahui Remaja adalah salah satu hal yang paling penting dari berdirinya suatu negara Jika remaja yang tinggal di negara tersebut memiliki ahlak dan karakter yang buruk Maka negara tersebut juga akan segera hancur Karena baik buruknya suatu negara itu dimilai dari karakter yang dimilikinya Maka dari itu kita harus melindungi remaja jaman sekarang dan generasi yang akan mendatang Dari efek buruk era globalisasi dengan memberikan mereka pendidikan Islam sebaik mungkin Jadi mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan secara akademik saja Tapi juga mendapat pendidikan secara agama Sehingga mereka juga bisa lebih dekat dengan Tuhan dan dapat mengevaluasi diri ke arah yang lebih baik Anda bisa saja pergi ke Jepang, ke Cina, ke Amerika, Korea, dan kemanapun itu Di sana Anda bisa menemukan orang-orang pintar dengan otak yang brilian Tetapi tanpa adanya karakter, kepintaran mereka itu tidaklah berarti apapun Biasanya saya mengatakan hal ini di beberapa pidata saya Yaitu Seseorang yang berilmu itu belum tentu berkarakter Tetapi seseorang yang berkarakter itu sudah pasti berilmu Dan seperti yang kita ketahui juga Baik buruknya diri kita itu didentukan oleh diri kita sendiri Allah SWT berfirman dalam surat Asyams ayat ke-8 yang berbunyi Saudakallahul azim Yang artinya Maka ia mengilhamkan jiwa tersebut Kecenderungan berbuat buruk dan kecenderungan berbuat baik Nah, maka dari itu kita harusnya berhenti menyalahkan orang lain Atas kesalahan yang kita perbuat sendiri Karena sesungguhnya kesalahan tersebut adalah kita yang memilih Nah, teman-teman dan para hadirin Mari kita gunakan waktu kita yang tersisa ini Dengan mengisi kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif Dan bermanfaat Sehingga kita tidak akan menyesal di suatu hari nanti Kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan adalah Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri Untuk orang tua kita dan untuk bahasa kita Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kultur singkat hari ini Terima kasih atas perhatiannya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila mana di dalam kultur ini terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan Entah itu disengaja maupun tidak Karena sesungguhnya keburukan itu datang dari diri saya sendiri Dan segala kebaikan datangnya dari Allah SWT Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh